Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta, I'm Pinglish Yus Jumpa kembali di channel Yush Artis Yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian Siapa lagi? Kalau bukan, ayo ping-ping Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe Dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman Lagi-lagi batang nikah Warganet ingatkan Ayu Ting-Ting dengan ramalan bayu Bedang dulut cantik Ayu Ting-Ting rupanya masih ramai menjadi Pembahasan sejumlah kalangan masyarakat di Indonesia Khususnya di media sosial Hal tersebut tentu tak lepas dari kabar kandasnya hubungan ibu Satu anak ini dengan Muhammad Lentu Ferdana Seperti diketahui, belum lama ini pelaku-lagu alamat palsu ini melakukan prosesi lamaran dengan cukup mewah Namun ironisnya, bukannya berhujung di pelaminan Ayu Ting-Ting Lagi-lagi harus mengalami nasib yang sama seperti kisah cinta sebelum-sebelumnya Semenjak berpisah dengan mantan kekasih N.J. Baskora Ayu Ting-Ting hingga saat ini memang masih belum menemukan pendamping yang tepat Hingga membawanya ke pelaminan Rupanya kegagalan asmara Ayu Ting-Ting kali ini lagi-lagi Mengkaitkan warganet dengan ramalan yang sebelumnya pernah dibacakan oleh peramalan bayu Warganet mengingatkan sang bedang dulut soal penyebab kegagalannya menuju meligai pernikahan Yang pernah diterawang oleh pendia mulai Seperti diketahui dari unggahan salah satu warganet di akun TikTok Semudah video berupa kolase foto Ayu dan sang peramal Dalam unggahannya tersebut, ia menuliskan sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa Mbak Ayu pernah mengucapkan sesuatu hal terkait jodoh Ayu Ting-Ting Yang kini diduga terbukti kebenarannya Dalam video tersebut, diketahui bahwa peramal yang dikenal kontroversial ini Rupanya sudah meramalkan bahwa Ayu Ting-Ting kesulitan menjabatkan jodoh Setelah bercerai dengan Angie Baskoro, sang mantan suaminya Dua kali gagal menuju pelaminan Rupanya peramal kondang ini sebelumnya pernah membeberkan alasan Ayu Ting-Ting Hingga saat ini sulit menemukan jodoh yang tepat Bukannya berujung pelaminan dan hidup bahagia Lagi-lagi kisah cintanya berujung Kisah cintanya yang tak semulus karir Rupanya turut diramalkan oleh ketiak Sang peramal kondang menyebut pernah mengungkapkan bahwa ada sosok yang membenci Ayu Ting-Ting Hingga membuat sang kejanggi sulit mendapatkan perusahaan hidup Mbak Ayu menyebut alasan Ayu Ting-Ting gagal dapat suami Tidak ada hubungannya dengan hal mistis atau tak asat mata sempat ditutupi sejumlah orang Namun, Mbak Ayu mengakui bahwa sebenarnya memang ada yang mengalami asmara pada burcantin satu ini Lalu tersebut rupanya sempat dikukamkan melalui tayangan di kanal Youtube populer seberapa waktu lalu Menurut penerangan, menurut penerawangan Mbak Ayu Bukan jampi-jampi atau hal-hal berbau mistis yang membuat percintaan Ayu Ting-Ting seperti ini Meskipun bukan jampi-jampi yang membuat percintaan sang biduan seluruh kandas Mbak Ayu melihat bahwa ada hal lainnya yang menjadi penyebab Ayu seringkali mengalami kegagalan Hal ini terjadi berkaitan dengan orang lain yang banyak menaruh benci pada sang biduan Karena terlalu bencinya, orang ini sampai menyumpai hal-hal jelek yang melemparkan kepada sang biduan Mbak Ayu juga menerangkan lebih jauh Terkait alasan Ayu Ting-Ting juga sulit menemukan tambatan hati karena ulahnya sendiri Pramau tersebut menyebutkan bahwa sikap mantan istri Ayu Ting-Ting yang tak punya pendirian atau pelimpalan dalam urusan asmara Jadi kegagalan berumah tangga bersama Ayu Ting-Ting dan pria lainnya ini pun lantas membuat Ayu Ting-Ting tak mudah Terlibat dalam urusan asmara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!